Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jadi saya perkirakan perjalanan ini menghabiskan menempuh 150 km dan tadi juga sempat ketemu padai, hujan ketir juga, meledek juga. Tapi saya senang, walaupun saya sekarang kedinginan, tapi saya senang bahwa trip ini cukup sukses. Ya, dan besok akan dilanjutan dari sini ke Lombok.